Mas Tegar itu mengidolakan sekali Mas Andriko Kau bisa ilo Iya beberapa quotesnya dipake Sekarang jawanya lebih ini ya Lebih tenang Apa mungkin cuma di podcast aja Iya ini kan Usia cuma nangka mas To Tidak menjamin apapun kan Kamu sering dijadikan tempat curhat berarti Tempat persinggahan Jalanan Jelok setan kan terkejut Tidak menyenangkan Itu contoh yang Itu ngiranya itu nasi Tak mame mas Tak dikira berkat Padahal itu isinya kan bukan berkat Itu isinya duka lara men Untung temen-temen gak apa-apa sih Dan gak ada yang terluka Karena cukup aku yang Apa sih Selamat datang di Radar Madin Podcast Jalanan Andriko Alamsyah Bahkan sebelum on air aja udah ini udah ketawa terus saya ya Anriko Alamsyah Luar biasa Selamat seh lor Selamat datang di Radar Madin Podcast Senang sekali rasanya bisa hadir disini Asik Luar biasa Apa kabar? Kabar ya begitu-begitu saja Begitu-begitu saja hati mungkin Semoga lebih baik Semoga lebih baik Temennya yang diharapkan kan kita tetep baik lah ya Tetep baik ya Semoga Dalam hal apapun Kenapa saya akhirnya bisa mengundang Mas Andriko Alamsyah Alias Karsaksara ini Karena Ini Alasan terbesar dan Sudah layak ini diundang ke Radar Madin Podcast ya Ada buku karyanya Andriko Alamsyah Semesta dan Kejutanya The One and Only di Madiun mungkin Yang akhirnya bisa bikin buku Atau mungkin sebelumnya ada penulis yang pernah bikin buku gak sih di Madiun tuh? Setauku udah ada sih Beberapa orang yang Mereka udah nulis buku Apa bukunya waktu itu? Setauku ada Apa itu? Cermen juga ada Oh ya? Antologi Cermen Sorry Novel juga ada Antologi Cermen ada Oke dan ini adalah novel Termasuk iya Termasuk iya Iya-iya Andriko Alamsyah Semesta dan Kejutanya Ini adalah buku perdananya Andriko ya Setelah mungkin dulu-dulu Mengaduk kopi canggih Mengaduk Es jeruk Ternyata ini hasilnya ya Kalian yang pernah Mampir ke tempatnya Andriko Akan menyesal ya Tidak memperhatikan beliau ini Karena dia udah punya buku Ternyata Dan ini Mungkin spesialnya adalah Mungkin kalau dibandingkan Karya-karya tulis lain Khususnya mungkin buku-buku yang sempat dibikin Sama penulis-penulis di Madiun Ini ada Beberapa Hal lain Selain buku Emang selain buku Ada beberapa karya lain Yang akhirnya menyertai buku tersebut Asik Nah tapi sebelum kita bahas bukunya Semesta dan Kejutanya Mungkin buat yang belum kenal ya Ini di luar fansnya banyak sekali Yang pada jerit-jerit Pada minta tanda tangan ya Tapi sebelumnya mungkin Amin Amin Siapa Anda itu Kalau dibilang status Status saya mahasiswa Oh mahasiswa Sampai sekarang Masih semester Baru masuk semester 6 ini Oke Bentar lagi lulus lah ya Amin tahun depan Dimana Aku di Universitas Jember Universitas Jember Oke Berarti sampai sekarang mahasiswa Profesi belum ya Belum ada kerjaan ya Ya itu Masih mahasiswa Masih mahasiswa Tapi sudah punya buku ya Dan Kenapa akhirnya Bikin buku Dan sejak kapan sih tertarik Sama dunia kepenulisan Atau mungkin ini kan Banyak kata-kata quotes Yang ala-ala gitu ya Sastra gitu-gitu ya Sejak kapan Mas Pak Rik ini Mas Tegar Mas Tegar itu mengidolakan Sekali Mas Enrico Kok bisa Iya beberapa quotesnya Dipake Itu kenapa Kok pada akhirnya Kamu terjerumus Ke dunia Penulis ini Kalau Dibilang terjerumusnya Kenapa ya Sebenarnya sempat Tersesat Tapi pada akhirnya Tersesatnya itu Dalam Suatu belantara Yang menyenangkan Jadi aku tersesat Di tempat yang Dimana tempat itu Banyak sekali Bunga-bunga Hewan-hewan Yang masih Alami banget lah Pokoknya Aku tersesat di Hal seperti itu Maksudnya itu fantasinya Kamu Atau ada Kejadian yang pada akhirnya Membuat kamu Akhirnya jadi seperti ini Yang aku maksud disini Tersesat itu Ini Karena Ini Suatu tuntutan Yang menjelma tuntunan Dalam mengeja luka Menyeka duka Apa ini Maksudnya Ya kan Kalau aku Menganalogian tersesat tadi Ketika tersesat kan Mesti orang bingung Orang Gak enak Karena gak ada siapa-siapa Sendirian Mungkin ya Tapi pada kenyataannya Tersesatnya itu Enak Karena pada akhirnya Suatu tuntutan ini Menjelma tuntunan Dalam Aku mengeja luka Dan menyeka duka Makanya aku omong Tersesat di Tempat yang menyenangkan Mengeja luka Menyeka duka Berarti ini Sini tangisan Tergantung perspektif Pembaca Oh begitu Luar biasa Sekarang jawanya Lebih ini ya Lebih tenang Apa mungkin Cuman di podcast aja Iya ini kan V nya ke manager Langsung ya nanti Oh Sudah punya manager ya Luar biasa Bersanda Bersanda Tadi kembali ke Senang senulis Kalau diomong Senang nulis yang panjang Sebenernya belum baru sih Cuman Kalau untuk aku Dulu mulai SMP Itu udah mulai kayak berani Ngeluarin kata-kata Bahkan itu kelas nama SD Aku inget pertama Yang aku tulis Dan aku taruh di Facebook kala itu Oh iya 2000 berapa itu 2012 Seingatku ya 2012 SMP SD itu Oh SD Kelas now Cili Usia cuman angka Mas Toh Tidak menjamin apapun kan S Iya Nggak 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 Mas Tori Kok bisa Kayak gini Mangan sakit Mangan Itu Kalau berbicara Aku seneng nulisnya Ya disitu sih Iya Berarti Nulisnya Sebenernya sejak SMP Itu cuman Penggalan Kalimat Terus melebar ke kata-kata Sejak kapan Kamu tertarik Sama sebuah kalimat Atau quotes Yang pada akhirnya Kamu posting di Facebook gitu Itu 2012 Itu tapi cuman Ringan-ringan banget sih Maksudnya Itu belum ke Mana-mana Curhatan Bukan Yang pertama Kalau nggak salah Ini aku pernah Dengar apa gitu Lagu kalau nggak salah ya Terus aku Taruh di Facebook Hidup adalah pilihan Itu kan sebenarnya Lawas banget Banyak orang Tahu tentang itu Dan aku tau itu Di 2012 Kemudian itu yang Aku taruh di Facebook Itu pertama Seingetku ya Oke Cuman Untuk SMP Itu udah mulai sering Kayak dicurhatin Temen-temen Kayak gitu Banyak yang curhat Dan ngomong Eh weh kok Puitis Padahal pada saat SMP Itu aku sebenarnya Juga belum tau Puitis itu apa Oh iya Ya Udah pacaran Tapi waktu SMP Maaf aku Gak mau jawab Kenapa Kenapa Udah kan Udah Gak aku Larut Larut Dalam suasana Larut Jadi SMP udah mulai Bikin-bikin quotes Di social media Ada yang nanggepin waktu itu Wah bagus banget nih quotesnya Atau apa gitu Seingetku belum sih Padahal waktu itu Cuman ya itu Ketika ada yang curhat Dia ngomongnya ketika curhat kan Aku dengerin Kamu sering dijadikan tempat curhat berarti Tempat bersinggahan Jalanan Ya Ya seperti itu Maksudnya itu gak cuman Apa itu Satu atau dua orang Beberapa orang Dan cowok-cewek Cowok-cewek Iya Mungkin habis putus Atau apa Kayak gitu sih Dan Awalnya dari situ Baru kamu sering dijadikan tempat bersandar Cewek-cewek itu Ketok Kalau curhat Enggak Maksudnya dia cuman curhat As a friend Ayolah men Ah iya Sorry Sorry Salah lagi nih Sorry Oke 2012 Sering nulis-nulis di Facebook Bukan sering Sorry Itu pertama Pertama Terus mulai seringnya tuh ya SMA Tepan SMA mulai nulis Apa Cerpen atau Puisi Puisi Oke Ada Ada role model gak Kamu mengidolakan sastrawan siapa gitu Sabardi Jogodamono Sabardi Almarhum ya Almarhum Yang Sabardi Yang kemarin juga Baru berpulang Kapan ya kemarin ya 2020 Oh 2020 Tengah 2020 Pertengahan 2020 Sudah berpulang Dan Pastinya mungkin Pengaruh dari Sabardi ini Cukup besar ya Di Model Kepenulisan kamu Atau mungkin Inspirasi-inspirasi Dari beliau ini Apa yang membuat Kamu suka sama tulisan-tulisannya Ini sih Salah satu Puisinya yang aku ingin Karena Sabardi itu Aku ingin mencintaimu Dengan sederhana Dengan kata Yang tak sempat Diucapkan kayu Kepada api Yang menjadikannya abu Mungkin Kayak gitu Semoga gak salah ya Oh itu Dari situ kamu suka Iya Puisinya yang itu Yang pertama itu Yang aku suka Karena rasanya Wah Dan kebetulan itu Dimusikalisasikan sama Ari Reda Ari Reda itu Aku udah nge-fan Cukup lama sih Oh Oke Karena Ari Reda itu Mengubah Puisi menjadi lagu Tanpa Mengganti sedikitpun Apa yang Ada dalam puisi itu Oh gitu Dan musiknya ringan Dan enak lah Dan yang dilakukan oleh Ari Reda adalah Puisi-puisinya Sabardi Tidak hanya Sabardi Tidak hanya Sabardi Banyak berarti ya Gunawan Muhammad Dan lain sebagainya Oke Oke Terus dari situ Wadah akhirnya Kamu Mulai mendalami Dunia Sastra Terus juga Kepenulisan itu Kalau ngomongin sastra Karena aku rasa Terlalu berat ya Ngomong sastra Dan itu bukan bidangku Aku cuma ngerasa Ya aku suka Kata-kata Aku kebetulan Suka nulis Sebatas itu aja sih Terlalu ngeri Kalau ngomong sastra Kenapa kok Kamu menganggap Ngomongin sastra Terlalu ngeri Ya karena itu Aku gak di bidang itu Kan kuliahku Aku di sosiologi Sosiologi Bukan sastra Bukan sastra Tapi kan Sah-sah aja ketika Mahasiswa sosiologi Mendalami ilmu sastra Dan juga dunia sastra Iya sah-sah aja Cuman kan aku gak mengandungi Ilmu dasar Atau mungkin Apa yang ada di Apa itu Perkuliahan kan Aku gak disitu Berarti kamu Menyebutnya apa Bukan sastrawan Penulis Penulis Malu-malu Mas Andrico Tapi harusnya Aku menikmati Menikmati Harusnya tidak malu Karena sudah punya karya Ini semesta dan kejutanya Oke kita menunjukkan Semesta dan kejutanya Setelah mungkin kamu Cukup Nulis-nulis Beberapa kali lah ya Mungkin zaman SMA Udah mulai intens Terus juga mungkin kuliah kamu Sempat jadi aktivis juga Menggulingkan presiden Enggak Enggak Apa Enggak Masuk himpunan-himpunan Mahasiswa gitu Iya kalau organisasi Iya Oke 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 Terus abis itu Nah ini Kita menuju ke novelnya Semesta dan kejutanya Apa inspirasi dari Novela ini Novel atau novela sih nyebutnya Ya orang mungkin agrabnya sama novel ya Cuman kalau sebenarnya Kalau ditinjau dari Jumlah halaman Ini masih maksudnya kategori novella Novela Bedanya novel dan novella Setauku ya Karena aku juga gak mendalam ilmu itu Setauku kalau Novela ini Lebih panjang dari Cerpen Tapi tidak lebih dari novel Oh berarti paling panjang novel justru Oh berarti paling panjang novel justru Novel Ini novella Oke oke Ini inspirasinya dari mana Pak Cuk Nuh kok guyu Kalau ngomongin inspirasi sih sebenarnya dari Ya ini akhirnya aku nyiptain tokoh Rial ini Sari Al-Aqsara ini Yang mana Sebenarnya aku terinspirasi dari salah satu kisah Itu pernah dapet kisah itu Ini Dia ceritanya lagi suka sama kakak tingkatnya Ya ini for information aja ya maksudnya Gak lebih inspirasinya Jadi pada akhirnya Ingin mendapatkan dan merengkuh Seseorang itu Dalam perjalanannya menemui kebahagiaan Dan kejutan-kejutan yang cukup luar biasa Oke ini Tapi berbicara kejutan Tidak hanya kejutan yang menyenangkan Tentu kan kejutan juga Wah kita terkejut dengan Delok setan kan nih terkejut Tidak menyenangkan Semana tangan di kamis Itu contoh yang Itu contoh yang Itu contoh yang Yang sederhananya kayak gitu Jadi pada intinya Setelah sempat menemui Kebahagiaan-kebahagiaan Yang sangat luar biasa Keluar biasaan itu Pada akhirnya tetap Terasa sirna binasa Dan kemudian hampa Maksudnya Karena faktanya tidak begitu Dan Ya 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 Kamu keliru kan Ya 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 Aku menemui serangkaian fakta yang Ah ya bes lah Kayak gitu Jadi Infrasinya dari kisah aja sih Sebenernya ada Ada kisah Kisahnya ini kisahnya siapa? Mungkin kalau Baca bukunya Tau namanya Kan karsarial tadi Enggak Kalau baca bukunya tau Itu kisahnya siapa gitu Oh gitu Tergantung perspektif Pembaca nanti Ya maksudnya Biar beli aja sih Ya kayak gitu sih Oke oke Jadi ini ada cerita lah ya Intinya Seorang penulis Yang suka sama Apa namanya Bukan seorang penulis Seorang mahasiswa Yang suka sama kakak tingkatnya Mahasiswa baru Suka sama kakak tingkatnya Kayak gitu sih Oh ya ya Berarti ini 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 mahasiswa Yang suka sama kakak tingkatnya Dan Bertepuk sebelah tangan Atau gimana Cintanya? Oh malah itu lebih Serem Menurutku lebih dari Bertepuk sebelah tangan ya Karena serangkaian Fakta diketahui Oh Ya itu Hingga akhirnya Tapi pada akhirnya Ya ini makanya Di belakang aku juga nulis Percayalah Akhir dari serangkaian Cerita hidup Tergantung cara kita Menyikapi apa yang terjadi Karena kita sendiri Yang telah memilih Bagaimana cerita kita bermula Tetap berperasaan kebaik Dengan semua kejutannya Adalah Cara terbijak Untuk Mencintai diri sendiri Asik Asik Karena ya itu Oke Tetap berperasaan kebaik Intinya ini Inspirasinya memang Dari cerita itu ya Iya dari kisah itu Yang Kalau teman-teman penasaran Ini sebenarnya ceritanya Siapa sih gitu ya Ya beli aja bukunya Sudah tersedia Cunggu yang wiu mas Sudah tersedia dimana ini Kalau untuk tersedia aja Sebenarnya insya Allah Secepatnya akan Di Madiun Ya di beberapa kedai kopi ya Oh kedai kopi Di toko buku Di toko buku secepatnya Karena masih diupayakan Sama pihak penerbit Ah Ngomongin penerbit Pada akhirnya kan Bisa merealisasikan Novela ini Siapa yang menerbitkan Dan bagaimana Proses dari awal Kamu Mungkin kirim Proposal Terus Step by stepnya Seperti apa Dan apa saja Yang ditemui Waktu itu Sebelum pada akhirnya Ini nih Bukunya udah bisa Saya pegang nih Ini kita ngomong Perihal Kepenulisan aja Atau Keseluruhan karya Keseluruhan Jadi proses semua Ah mungkin Kepenulisan dulu kali ya Untuk Untuk novela dulu Jadi kalau untuk nulis sendiri sih Sebenarnya Gak lama ya teman-teman Karena ini Kurang lebih Sebulan setengah Sampai dua bulan Karena waktu itu Kebetulan aku juga Libur kuliah Oke Jadi pada waktu itu Aku menyempatkan diri Untuk pertama Iseng sih sebenarnya Jujur ini Iseng dalam arti Iseng yang aku maksud Aku gak punya Apa itu Keberanian untuk Memimpikan memiliki buku Oh berarti kamu dulu Gak pernah Belum Belum Oh belum Belum karena tak rasa Buku mungkin real Apalagi kan aku masih Mahasiswa Ya 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 Skripsi ya urung Kayak gitu Urungnya revisi Urungnya burnus resepsi Oke Habis aku selesai Selesai Apa itu Waktu itu Waktu libur kuliah Jadi aku Nulis 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 Awalnya aku cuman Pengen nulis Cerpen Mas Tor Cerpen Jadi itu Fantasi Enggak Awalnya Ini tuh Mau aku Suguhkan Aku arsipkan Dalam bentuk Cerpen Cuman Kenyataannya Waktu itu kok Lanjut terus Sampai 6 ribu kata 10 ribu kata 15 ribu kata Ya wes Akhirnya Aku bablasin Oke Pantes lah kita ada di buku Berarti ini sejak kapan Mulai kamu menulis Dari awal Kalau gak salah Juli ya Juli Agustus lah 2021 Cepet dong Tahun lalu ya Terhitung cepat Terhitung cepat Gak gitu sih Ini Maksudnya Bagaimana kamu Merawat luka Eh Maksudnya Merawat Maksudnya Bagaimana Sensor ya Hancur Maksudnya Bagaimana kamu Merawat Inspirasi ini Sampai pada akhirnya Jadi buku Kan misalnya Mungkin musisi Punya mood lah Untuk bikin lagu Atau mungkin Siapapun lah Sutradara Ada mood nyata sendiri Untuk bikin film Dan lain-lain Kamu bikin buku ini Kan pasti Adalah beberapa mood Yang ah Kayaknya gak nulis Sekarang deh Besok-besok aja gitu Itu bagaimana Kamu Men siasati Hal-hal kayak gitu Sorry Aku kembali Ke pertanyaan pertama Ya karena Pertanyaan-pertanyaan Belum selesai Ini udah ada Pertanyaan lagi Aku selesaikan dulu Maksudnya kan tadi Nah anggong kan Cuman Ya iya 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 Maksudnya Dari tadi Aku Awalnya pengen Nulis cerpen Tapi akhirnya sampai Kata-kata yang ada itu Berkembang terus Ya weh akhirnya Kita pantas lagi Jadi naskah buku Ya weh akhirnya Itu selesai Dalam waktu Kurang lebih Sebulan setengah Kalau enggak Dua bulan Ini dua bulan Berarti nulis semuanya Kurang lebih Segitu Oke Nah habis itu Setelah Kesana kemari Cari-cari info Kan ini perdana banget Gak tau Cara nerbitin Atau Cara cetak itu Mekanismenya seperti apa Mekanismenya Aku gak tau Tapi kebenernya Ada salah seorang kawan Yang menyarankan Ini malang ya mas Anak ini Intrans Jenengi Jadi Intrans Publishing Malang Jadi penerbitnya ini Malang Malang Gila Berarti diterbitin Sama penerbit dari Malang Namanya Intrans Publishing ya Terus Tadi Yang Mood tadi ya Mood tadi Soalnya itu kan gak gampang kan Merampungkan banyak tulisan Tulisan kayak gini loh teman-teman Ini banyak banget Dan ini mungkin kan Kalau Ngomongin Kepenulisan mungkin Dari penerbitnya Ada beberapa revisi Revisi kayak gitu kan Nah bagaimana kamu menjaga mood itu Untuk bisa menulis dengan baik Kalau Kalau ngomongin baik Atau buruk suatu tulisan Pasti setiap orang Punya seleranya ya Aku juga gak berani Ngomong tulisanku bagus Karena Menurutku bagus Belum tentu menurutmu bagus Bagus kok ini Amin Terima kasih mas Tori Sama-sama mas Anriko Kalau Kalau kamu tadi ya Di mood Aku akhirnya ini Di mood Maksudnya Mood kamu Mood M-O-O-D Lanjut 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 Aku belajar Untuk Menerapes batas sih Menerapes batas Maksudnya disini Ketika dulu Waktu Sebelum Mencoba Dalam menulis ini Ketika Nulis itu ya Malem Rasanya Harus malem Harus malem Harus malem Harus malem Kayak gitu Karena Menurutku malem itu Hawanya enak Terus Ya sepi Sunyi Kayak gitulah ya Cuman Pada akhirnya Di proses ini Lebih kusyuk mungkin ya Mungkin kayak gitu Tapi pada akhirnya Di proses ini Gak ahwi Cuman Apa yang ada dalam Pikiran aja Sebenarnya kayak gitu Dan Toh pun nulis Siang atau sore Atau mungkin pagi Ya oke-oke aja Dan akhirnya aku coba Aku terapin itu Aku nulis Gak hanya di malem Dan ternyata Ya gak masalah Emang fine-fine aja Ketika nulis Dan alhamdulillah Bisa Akhirnya ya ini Lahirlah Anak pertama Anak pertama Berarti akan ada Buku-buku berikutnya dong Pasti Bismillah Bismillah Ntar-ntar Ntar datangnya Nanti dulu ya Fansnya banyak Soalnya di luar Mas Andiko Mas Andiko Oke lanjut lagi Ke Proses ini Sudah bikin Ya kan Terus mengajukan Ke penerbit Sorry Tadi kan awalnya Bingung tuh Siapa ya Yang mau menerbitkan Kayak gitu Terus seorang teman Mungkin Menyarankan Menyarankan Di Malang aja Intrans Terus bagaimana Kamu berhasil Merayu Intrans Dalam tanda kutip Merayu Untuk akhirnya Bukunya udah Bisa terbit nih Gitu Ya itu Makanya Judul kejutannya Itu ternyata Emang bener-bener Banyak kejutan Yang bener-bener terjadi Di proses ini Salah satunya Ya diterima Atau diaksesnya Sama penerbit Karena aku ngerasa Ini hal yang Sangat mustahil Awalnya Kayak gitu Maksudku Tulisan pertama Aku nulis ya cepet banget Maksudku sih Ditompok Aku gitu Ya wis lah Dengan Apai tidak Mengharapkan Apapun Ternyata Telah disiapkan Hal yang lebih besar Intinya Semanut Gusti Mungkin kayak gitu ya Saat itu Jadi pada akhirnya Ya wis aku coba kirim aja Toh nyoba kirim Juga gak ngeluarin duit kan Ya 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 Mereka ngomong Bentar mas Ini kami review dulu Kira-kira Bagaimana Dan setelah Melalui Bagaimana yang dimaksud tuh Jalan ceritanya Atau kepenulisannya Semuanya Semuanya Overall Dan ini pantas Untuk jadi buku atau enggak Mungkin kayak gitu ya Pergantungan penerbit Nah akhirnya Setelah Setelah Di Penerbit itu Selama dua bulan Naskahnya Naskah di penerbit Dua bulan Alhamdulillah Tepat tanggal 31 Desember 2021 Itu kan kebetulan Hari Jumat Grimis Tahun tertutup dengan manis Asik Alhamdulillah kayak gitu Grimis Tahun tertutup dengan manis 31 Desember Bener-bener Akhir tahun banget Dan kebetulan itu kan hari Jumat Terus waktu itu kan grimis Waktu Aku ingat banget Sesuanya grimis Oh ya 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 Tahun tertutup dengan manis itu tadi Dengan ACC nya Tulisan kamu Di email sama penerbit Dan secara resmi Diterima Ngomong apa waktu itu Isi pesannya seperti apa Ya intinya tetap ACC ya Kalau semuanya panjang Aku enggak hafal ngomong Intinya selamat Mas Andriku Kayak gitu Enggak Oh enggak Ya intinya Naskah Handel Kami terima Kayak gitu sih Apa yang dirasakan waktu itu Wah jelas Speechless banget lah Speechless ya Karena emang Tapi waktu itu tajak ngomong bisa Kalau speechless Enggak lah Maaf Mas Tori Oke berarti Akhirnya di ACC Di akhir tahun Iya bener-bener Akhir tahun banget Terus abis itu Step by step nya Kamu harus ngapain lagi nih Setelah tulisannya di ACC Apakah kamu pada akhirnya Sudah langsung Tandatangan semacam kontrak Perjanjian Atau Ada revisi-revisi dulu Atau gimana gitu Penerbit Waktu itu emang Enggak minta revisi Karena emang udah diterima Dan kenapa tidak revisi Karena ya tidak ingin Menghilangkan Tes tulisanku Tapi suruh sunting lagi Kira-kira ada yang Tipo Atau ada kecacatan Nah meskipun kayak gitu Sebenernya di badan Penerbit pun Sama mereka tetap Di ini Tetap disunting lagi Cuman untuk Agar tidak menghilangi Tes dalam kepenulisanku Semuanya ada yang Mungkin ditambahin Beberapa kalimat Atau dihilangkan Beberapa kalimat Kayak gitu sih Gak apa-apa Itu dari aku Yang minta penerbit Malahan Karena agar menjaga Gaya kepenulisanku Kilo Andriko Mungkin kayak gitu Oh iya Karena pastinya Kamu Tes kamu Untuk nulis Sama penulis lain Kan juga beda-beda Pasti beda-beda kan Oke Terus akhirnya Sudah di asesnya Sama penerbit Dan mulai Dicetak apa nih Berarti Kalau Cetaknya Pertengahan Februari Pertengahan Februari Sudah cetak Sampai Pada akhirnya Akhir Februari Sama menjelang Awal Maret Itu sudah Sudah jadi bukunya Sudah Dan waktu itu Sistem Untuk pembelian buku ini Kamu Ready stock Atau PO Atau gimana Sebenarnya Sebenarnya tetap Di kontrakan Sama penerbit Bakal 4.000 eksemplar Cuman Dicetakan pertama ini Dicetak dulu 400 400 Jadi Kalau sistem awal Tetap PO Meskipun sebenarnya Itu juga ready Kenapa kok PO Karena di PO ini Cukup spesial Di packaging Dan Apa yang menyertai Di dalam isi Packaging tersebut Apa aja packagingnya Seperti apa Itu pake besek kan ya Wah Besek Besek Ini apa Selametan itu Iya Bahkan juga ada Beberapa fun fact sih Tentang besek itu Salah satunya Gimana Ada Anaknya Temen yang beli Itu ngiranya Itu nasi Ini mah mah Tak maaf Memang Tak maaf Memang Tak dikira berkat Oh iya Padahal itu Lepas kamu nganterin Padahal itu isinya kan bukan berkat Itu isinya duka lara men Itu bukan nasi Kamu akan kenyang dengan pengharapan yang semu Isinya Loh Isinya Loh Pikiran nasi Bukan itu bukan nasi Itu isinya menyayat hati Isinya menyayat hati Di dalam besek itu terdapat Air mata Air mata Di setiap lembarnya Jangan-jangan Di setiap lembar ini ada Satu kali tetesan air matamu Ketika menulis gitu Eh sorry Ini inspirasi ya Tak mikir ceritamu Tapi iso aja kan Iya iya Iso aja Barangkali tenan ceritaku Berarti Ini ceritamu Kok iso Mengasumsi kan Kok masih ngobrol Aku akal Maaf ya Tapi gue bahasa Jawa Oke 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 Jalanan Jadi Sudah terbit Waktu itu yang ikut PO Berapa orang? 60 60 Untuk buku perdana luar biasa 60 orang Bayar KPM Alhamdulillah bayar Bayar Maksudnya PO Ikut PO Tapi belum bayar Oh gak ada Alhamdulillah Semua bijaksana Semua bijaksana Sudah bayar Dan Denger-denger juga Selain packaging kamu Yang unik ya Dengan besek Nah Ini Cukup menarik Bahwa Denger-denger juga nih Mas Andrujo Kan gue kayak Ya Ada temen gue Di anak jaksal gitu Jangan gue Gue Mas Taur Kenapa Enggak 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 apa Terserah gue Ada temen gue Jaksal gitu Dia bilang Cut cut Dia bilang Katanya ada project lain Selain buku Coba ceritakan Ya Aku punya Keinginan Pada waktu itu Gak sengaja cerita Sebenernya ini serangkaiannya ya Maksudnya Ke beberapa temen Waktu itu juga ada Mas Tori juga Ada Mas Rio Waktu itu Di salah satu Kedekopi Di Wadiun Kan aku pernah cerita Aku pengen Mas Enggak buku Terus Nah iso Enggak di film Bermimpi Kayak gitu Dan Oh ya Malam itu ya Enggak usah disebut Kedekopi Enggak Yang waktu itu Kamu Mau beli nasi pecel Itu kan Iya mau beli Mbah buruk Mbah buruk gak Iya gak apa-apa Iya itu itu Oke kembali Kesitu lagi Jadi aku Pernah cerita Kayak gitu Dan luar biasanya Terrealisasi Dalam waktu Yang singkat banget Cepet terhitung Cepet banget Karena untuk Mimpi yang Aku pengen Menghadirkan Apa itu Buku Yang mana itu Juga disertai Lagu Dan kemudian Itu difilmkan Pengen ku kayak gitu Awalnya difilmkan berarti Ya aku pengen Punya cerita kayak gitu Ada tulisan yang difilmkan Kira-kira Are-are iso Gak ngefilm no Kayak gitu Tapi ternyata Gak Gak difilm Akhirnya videoclip Videoclip dulu Videoclipnya Yang nyanyi siapa Oriandro Meja Beliau sendiri Yang nyanyi Jadi sebenernya Dari tadi tuh Internal-internal Jokes ya Maaf kalau bagi kalian Gak lucu Bagi dia Kelewat lucu Karena itu emang Internal Jokes Jadi kebetulan Saya ikut Tapi yaudahlah Sebenernya bukan Di bukunya Tapi di project lain Temen-temen Jadi saya ikut Membantu Mas Andrico ini Mas Andrico juga Membantu saya Untuk bikin lirik Sebuah lagu Judulnya Terburu Terburu Punya tulisan Puisi Terus Tak bikin lagu Selesai rekaman Nah aku pengen Andrico ini juga Tidak Ngasih lirik aja Tapi Berkontribusi Di dalam rekaman Jadi dia Waktu itu Membacakan puisi ya Judulnya Puisinya apa? Terburu Terburu juga Masih inget Puisinya Nanti dikit aja ya Tuh Enggak nanti Kamu harus Bacain itu Ada sebenernya Enggak Enggak Kamu harus bacain itu Ada di Novelnya Aku kan lupa Kalau panjang semuanya Pastinya Tidak secepat ini Kau lupa Itu loh Oh itu puisi yang dilagui Iya Seperti apa Mas Andrico Harus banget Iya Masih inget gak kamu Ya kalau ingetnya Ingat Ya coba Ya kalau untuk puisi Yang ada di lagu itu Itu berbicara tentang Kisah yang Pada akhirnya Yang sering bersama Pada akhirnya Gak selamanya Bersama Gitu Makanya Semestinya tidak secepat ini Kau lupa Tentang hari-hari kita Berkesah gundah Bersenandung gelisah Masing-masing dari kita Menyatakanlah Mengenai kegiatan seharian Menentukan langkah Tapi Tapi semua telah binasa Kau melakukannya Lebih dari satu rasa Dengan tiga dan tidak terduga Tanpa curiga Aku percaya Kini hanya aku yang tersisa Kau biarkan berserakan Menikmati semuanya yang belum reda Bersama lapang dan panjang kepasrahan Dan benar saja Menyayangimu Harus siap terburu Tidak ragu menyampaikan pendapatnya Rasanya setelah Menonton video klip Dan juga mungkin membaca novelnya juga Cuman yang emang banyak kan Video klip Karena cuman lima menit kan Diresa Dan mungkin sebagai teman dalam beraktifitas Atau teman dalam menangis Itu ngomong Intinya Beberapa terwakilkan Karena Ngerasa Ya emang Bahkan ada yang ngomongin nih Tak kira lagu Mayarnya kisahku Ada Ada yang komen kayak gitu Oh iya iya Tak kira cuman lagu Mayarnya kisahku Ternyata kisahku Ya karena itu terlalu mewakili banget Dan Sampai nangis Ada beberapa kawan yang pada akhirnya terwakili oleh lagu Bahkan Bahkan mungkin ini Kalau untuk yang tadi Tak kira lagu ternyata kisahku itu Aku sebenernya gak kenal Kakak dari Sheila yang bikin network ini Nah ya Cerita juga terkait Ini satu-satu dulu ya Banyak banget yang perlu dikulik juga Episode 2 Kalau rame Lanjut Art 2 Nggak ini Artwork dulu Kenapa kamu pakai artwork ini Dan apa maknanya Dan siapa yang bikin Kalau untuk makna dari Kan ini sebenernya Kalau dibalik gini Satu kesatuan Nah coba Nah kalau kayak gitu Itu sebenernya satu kesatuan Karena itu sebenernya Dua Dua Tokoh yang cewek itu Sama Satu orang Cuman Yang depan itu Sisi baiknya Mungkin protagonisnya Terus yang Belakang itu Sisi Ngerinya Dan sebenernya Di cover ini pun Itu sudah mempremise cerita Merangkum keseluruhan Bahwa Intinya seperti itu Oke 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 Terus ada ubur-ubur Itu hanya Apa itu Pelengkap saja Untuk merepresentasikan semesta Tapi ya Oh gitu Merepresentasikan semesta Ada air Ada api Ada matahari Kayak gitu-gitu ya Kayak gitu Oke 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 Namanya siapa Yang ad-booknya Sela Sela Rahma Bagaimana kamu Akhirnya memilih Sela Untuk yang gambar cover Saranmu Dewi Itu saat gue Masa raro Ya pokoknya Waktu itu Sempet kita Menemukan Sela Dengan Instagramnya itu Isinya Ad-booknya dia Portonya dia Karya-karyanya dia lah Dan pada waktu itu Emang Ya kayaknya Boleh nih kita Ngangkat teman-teman Yang belum Kelihatan Kayak gitu-gitu ya Akhirnya sepakat untuk Ya udah Sela Rahma ya Thank you Sela Thank you Mbak Sela Kamu bener-bener bikin Bukunya Mas Chow ini Bisa Viral ya Viral Amin Viral dong akhir-akhir ini Kalau bisa diperpanjang terus Viralnya Dan diperluas tentunya Diperluas Itu untuk Artwork Video clip Prosesnya mungkin Singkat saja Seperti apa Mbak Chow Kalau untuk video clip Sebenarnya Ini Sebenarnya teman-teman Yang di internal ini kan Pengennya Menciptakan Sebuah industri Untuk Madiun ya Pengennya teman-teman tuh Kayak gitu Jadi ya apa caranya Berkarya Adik gak mentuh duit Tapi malah Untuk duit Bagaimana caranya Kita berkarya Kita tidak mengeluarkan uang Tapi kita malah mendapatkan uang Karena kan sejauh ini Kebanyakan ketika kita berkarya Kan kita malah Mengeluarin duit kan Ya kebanyakan Kayak misal rekaman Mas Tori kan juga ngalamin sendiri Betapa rekaman Butuh uang Berapa rekaman Missing mastering Dan lain sebagainya Itu contoh kecilnya Singkat cerita kayak gitu Mas Ryo Murtado Yang pengen ngomong kayak itu S.O. Sutradara Sutradara Mas Ryo Murtado Itu pengennya kayak gitu Ya aku ya seneng banget Karena Ya ayo Kayak gitu Akhirnya Bikinlah proposal Untuk Dia cuman ke sponsor Setelah Proposal itu Bergerilya Kesana kemari Alhamdulillah Beberapa pihak Berkenan mendukung kami Meskipun tidak semua Berupa uang Ada juga yang berupa Alat Kayak lighting Dan lain sebagainya Bukan konsumsi Atau apapun itu Mobil Kayak gitu Jadi gak semua fresh money Kayak gitu sih Itu video kliknya di Surabaya dan Jember Surabaya dan Jember Iya ya Dua kali take ya Iya Yang pertama di Surabaya Terus Beberapa waktu berikutnya Ke Jember Ya waktu itu saya juga Minta izin Mau izin ke Mas Degar Mau izin ke Surabaya Akhirnya AC sih Bikin video klip ya Dan Kayak gitu sih Kalau Singkatnya Dan prosesnya Waktu itu Apakah Cukup menyenangkan Atau Oh Mungkin ada Fakta-fakta menarik Terkait Membuatan video klip Keberangkatan kalian Apakah ada halangan Ada risangan Iya itu kan Kita berbicara Aku kan nanti di awal Udah ngomong kan Kalau Kejutan itu Tidak selalu menyenangkan Betul Ada kejutan yang Cukup Ya tidak enak juga Dan pada akhirnya Itu terjadi Ketika berangkat Membuat video klip Karena di Surabaya kan Berangkat dua mobil Kan waktu itu Aku sama Mas Tori Sama Mas Api Kemalang dulu Buat nemuin penerbit Oh iya Mobil lainnya Diisi teman-teman Nah Mobil yang aku naikin Sama Mas Tori Kan waktu itu juga Sobek kan Bannya Oh iya Dengan jok Yang saya mabuk juga Itu kan Mabuk darat Mabuk darat Maksudnya Mabuk darat Karena pagi-pagi Banget itu Dia lemes Sekarang mungkin juga Belum diingetin Makan sama ayam Gak lanjut Ketika Habis Habis Itu Teman-teman Niatnya Berangkat Yang Siang hari Itu Lewat tol Nah itu Apa itu Dalam kecepatan tinggi kan Kalau tol Ban belakangnya Mbledos Bener-bener Drill Mbledos ya Dan itu Dideket Kejadian Almarhumah Vanessa Jadi aku Ketika sebut kabur Itu juga Wow Sampai gini Ya untung teman-teman Gak apa-apa sih Waktu itu Dan gak ada Yang terluka Karena cukup Aku yang Aku berjanda Saket mawon Sampai Kayak gitu teman-teman Itu salah satu Fun fact Kejutannya Jadi memang Apa namanya Waktu keberangkatan Ada beberapa Ya mungkin musibah Ya itungannya Kejutannya Kejutannya Nyanya ini Oh ya mungkin Penekanan ya Nyanya ini emang Gede N ya Karena nyanya Yang dimaksudlah Keliau Yang diatas Karena Pastinya kan Banyak kejutan-kejutan Yang dihadirkan Di dalam kehidupan kita Amin Kayak gitu-gitu Nah Oke berarti Singkat cerita Semuanya sudah jadi Sudah syuting Di Surabaya Jember Sudah rilis juga Video clipnya Alhamdulillah Sudah rilis Terima kasih yang sudah nonton Ya Mungkin ditambah lagi Subscribe Like Comment Selain di Radar Madiun TV Di Tori Andromeda Boleh Sekali-kali mas Ger Tentunya juga Di-share ke temennya Siapa tahu Bisa mewakil lebih banyak Iya betul Itu terburu Terus untuk bukunya Nah ini Ini buku kamu ini Sudah Dipasarkan dimana aja Dalam arti Kemarin kan udah ada Yang ikutan PO Terus yang ready stock Ini bisa didapatkan Dimana nih Semesta dan kejutannya Akan ada di beberapa Kedai kopi Oke Toko buku pasti Itu akan diusahakan Sama penerbit Jadi semisal ACC Insya Allah Dan Doanya saja temen-temen Ini akan terpampang Di Gramedia Seluruh Indonesia Amin Semoga Semoga Gramedia Togamas dan lain-lain Sama juga ACC Ya mbak 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 Bentar bentar Mas podcast Bentar sorry Tanda tangannya nanti dulu ya Oke lanjut Banyak fans kamu Di luar Oke jadi Semua keseluruhan karya Sudah Apa namanya Hadir ya Video klip terburu Saya dan kamu Sudah syuting juga Sudah rilis Buku Anrico Dengan banyak Bantuan temen-temen Sponsor Sponsor Mungkin Aku mau tanya gini sih Ko Kan Kita di Madiun ya Maksudnya Aku gak tau Seberapa besar Minat Temen-temen Untuk baca Oke Bahkan di Indonesia pun Katanya Minat baca Masyarakat Indonesia Sangat rendah literasinya Kenapa kamu Senekat ini Untuk bikin buku Yang mungkin Mungkin Tidak semua orang Suka baca buku Nah kalau aku sih Yang pertama Tentu Itu Kepuasan Karena pada akhirnya Pengen nulis serpen Panjang Gak sengaja Panjang Panjang Kan rugi Kalau itu Gak jadikan buku Maksudnya Ketika udah nulis Sampai Belasan Atau mungkin Ya 18 sampai 20 ribu kata Ketika itu Cuman Jadi Arsip Di media sosial Atau mungkin Di folder Telepon genggam Kan Ya Ya Mungkin Di blog Aja Maksudnya Cuman Di digital Gak ada fisiknya Gak ada fisiknya Kan Ya aku ngerasa Kayak gitu Dan akhirnya Ketika ini Sudah menjadi Satu kesatuan Karya berupa Buku Ya aku puas Banget Dan tentunya Harapan selanjutnya Ya ini bisa Boom Karena kan Ngomongnya setelah ini kan Uang kan Makanya Berbicara Seperti ini Pihak penerbit Sempat bercanda ke aku Gimana Komersialisasi duka Mas Berarti Menjual Kesedihan lah ya Kurang lebih kayak gitu Maksudnya kayak gitu Karena ini Memang bener-bener Asli ceritanya Andriko Dan Eh mosok koroh Sorry 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 Kita berbosan Sorry sorry Dan ini Emang bisa didapatkan Kalau pengen Teman-teman pengen Dapetin semesta Dan kejutanya ini Bisa langsung aja Hubungi Anriko ya Sementara masih gitu Di DM Di DM Instagram Atau mungkin langsung ke Whatsapp Ada di bio Di bio ada Gak apa-apa 0895 60 79 69 32 24 Asif Semesta Dan Oke Kok mungkin di Apa namanya Karya-karya ini Kamu ada gak sih Kan Banyak banget tuh Yang bantuin kita Bantuin kamu juga Ada Mungkin mumpung Kamu di Radar Madiun Podcast Ada yang pengen kamu Utarakan gak Maksudnya Terima kasih Untuk teman-teman Ada beberapa nama Mungkin yang pengen kamu Spill siapa Tentu saja Untuk tim Internal ya Maksudnya Teman-teman yang Pada akhirnya Berkecimpung Di sini Dan Membantu Merealisasikan Karya ini Sampai pada akhirnya Hadir di tengah-tengah kita Tentu saja Buat teman-teman Terutama Mas Billy Karena di awal Sama Mas Billy Itu Terus kemudian Ya Mas Tori Sebagai yang buat laku Aku juga berterima kasih Banget Karena Aku seneng banget Ketika ada Tulisan yang itu Dilakukan Dan Bisa mewakili orang Karena menurutku Menurut aku sendiri Puncak tertinggi Dari Mempersembahkan karya Adalah Kita bisa mewakili Banyak manusia Oke Itu puncak tertingginya Di situ sih menurutku Memang sebelum-sebelumnya Tulisan-tulisan kamu Atau Gak pernah dilakukan? Pernah Satu Ada satu Tapi belum aku release Sama kakak tingkat Yang Rilis kan baru Sama Mas Tori Makasih Mas Anikum Liriknya indah sekali ya Terburu Di antara Ruang-ruang penuh bintang Lanjut aku juga Mau berterima kasih Ke Mas Ryo Murtado Selaku sutradara Yang Memvisualisasikan Memvisualisasikan Director ya Lagu Itu akhirnya Jadi videoclip Dan Tentu saja Mas Vandika Yuvie Dan Fliol Juga ada di backstage Ini asik Mas Vandika Yuvie Ini tadi yang memecah Kerumunan masa di luar Pikir-pikir-pikir Ya Mas Yuvie Penulis besar Mau lewat Mas Vandie Aku berterima kasih banget sih Sama Mas Vandie Karena Banyak juga Bantuan yang diberikan Beliau Ya 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 Itu luar biasa banget Dan kalau kata Sujiwa Tejo Itu nanti jatuhnya Utang Rosso Utang Rosso Balas Budi Itu ya Sujiwa Tejo Ngomong itu Selain itu juga Temen-temen lainnya Kayak Mas Abi Mas Jong Mas Adib Mbak Intan Zen Kalista Wah Banyak ya Ya kurang lebih itu Dan maaf Kalau ada yang kelewat Ya karena banyak banget Kayaknya yang membantu Proses produksi Dari buku Video klip Dan lain-lain Yang kayaknya Kalau disebutin satu-satu Gak selesai nih Tapi insya Allah Tadi udah aku sebutin semua Ya Terus Apa namanya Aku sampe lalik Ngapain ngomong apa Ini Apa namanya Kemarin denger-dengar Udah bikin acara Ya Terkait bedah buku Sama screening video klip Kemarin rame banget Kayaknya Alhamdulillah Banyak yang dateng Ya kan Mas Tegar kemarin Juga dateng Ya kan Jadi Selamat Mas Anriko Thank you Juga udah perform Disitu juga Menyemarakkan Terima kasih Saya waktu itu Nyanyi juga Ya Terima kasih teman-teman Dan terakhir banget ya Terakhir banget Oke 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 What's next Setelah kamu Menghadirkan sebuah buku Ini the first time ya Buat kamu ya Iya Semesta dan kejutanya Yang bisa didapatkan Langsung bisa hubungi Dengan Riko What's next Apakah setelah ini Kamu akan Leha-leha Santai Gak melakukan apa-apa Atau Wah ada Mau ada sesuatu lagi Yang mau digarap nih Habis ini Mimpi selanjutnya Tapi aku juga Jujur aku juga Pengen menyelesaikan Kewajibanku Kuliah Oke Karena udah semester tua Dan Tampaknya cukup Wah Padat banget Tentang perkuliahan Maksudku Kayaknya emang juga Harus fokus itu Dan selain fokus itu Mengupayakan Bagaimana Ini menjadi Dikenal Hingga akhirnya Difilmkan Amin Itu mimpi Selanjutnya Mimpi selanjutnya Setelah dilakukan Berikutnya Difilmkan Setelah Dilakukan Aku kan Dulu memang pernah Tulisanku dilakukan Itu udah tercapai Sebenarnya 2020 Terus ini ditambah lagi Sama Mas Tori Video klip juga Dan Aku kan Baru punya mimpi Punya buku sendiri Itu 2021 Mimpi punya buku sendiri Udah terrealisasi Mimpi selanjutnya Ya Buku ini Difilmkan Buku ini Difilmkan Kalaupun itu Tidak dikehendakinya Ya Nulis lagi mungkin Oke Rizal Mantovani Riri Riza mungkin Atau Anung Bramantio Ya Mungkin Tertarik untuk Memfilmkan ini Ya Mimpi selanjutnya Sunasta dan kejutanya Karya Mas Enrico Alamsya Dari Madiun Rumah 1 Pride Dan pastinya Luar biasa sekali Terima kasih Mas Enrico Semoga mimpi-mimpinya Tercapai Karena Kayaknya step by step Mimpi-mimpinya Pak Enrico ini Sudah mulai Terrealisasi Amin 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 Sudah 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 Hadir Terima kasih 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 juga Buat kalian yang udah Menyaksikan Menyimak Mungkin sampai Titik ini Itu luar biasa Banget Luar biasa Banget Maaf juga Kalau ada Kelirunya Oh gak apa-apa Mas Enrico Enggak Enggak Kamu Ke penonton Tentunya Aku minta maaf Kalau ada yang Keliru Dalam perkataan Atau apapun Karena sejatinya Saya juga Hamba 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 Jadi Terima kasih Buat teman-teman Sekali lagi Mungkin Obrolan kita ini Bisa memberikan Banyak inspirasi Andrik Walamsyah Yang dulu Bukan siapa-siapa Sekarang Luar biasa Menjadi sastrawan Buat saya Terus Juga bisa Keren banget Merawat luka Sedemikian rupa Merawat luka Sedemikian rupa Sampai pada akhirnya Jadi buku Walaupun memang Cinta Kita gak pernah tahu Seperti apa ujungnya Tapi Ya Semoga Lewat buku ini Cintanya Mas Enrico ini Bisa tersampaikan Walaupun mungkin Tak bisa memiliki Tapi gak apa-apa Bablas Dan semoga Kamu yang ditulis disini Semoga bisa tergugah Oleh tulisannya Dan lengah sembuh Dan lengah sembuh Terima kasih Teman-teman Sudah menyaksikan Radar Madun Podcast Untuk episode kali ini Bersama Mister Karsaksara Oh sedikit aja Karsaksara atau apa sih Apa Karsaksara Sekmennya Oh wrong Karsaksara Ya itu sebenarnya Nama pena aja sih Oh nama pena Oke Wiss cukup Terima kasih Untuk teman-teman semuanya Closing Terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Radar Madun Podcast Bersama dengan Enrico Alamsa Thank you Jangan lupa untuk mungkin bisa dibeli Ini karyanya anak Madiun dah Semuanya Semuanya Semesta dan kejutannya Jangan lupa untuk Nonton video klipnya juga Ada saya disitu Ada lagu saya Ada liriknya Barcode Ada tulisannya Oh ya barcode nya Disini ada Jadi buat teman-teman yang beli bukunya Itu ada barcode yang bisa di scan Dan bisa mengarah ke sebuah persembahan lain Nah persembahan lainnya apa Ya di scan sendiri dan Silahkan dibeli bukunya Terima kasih Thank you master Thank you Sukses selalu Sukses selalu Dan pastinya Masih banyak sekali Narasumber Narasumber dan juga Bintang tamu Bintang tamu lain Yang akan menginspirasi teman-teman semuanya Lewat karya-karyanya Lewat inspirasi-inspirasinya Lewat movement Atau pergerakan-pergerakannya Pokoknya jangan sampai lupa Untuk tetap mengikuti Radar Madun Podcast Di Radar Madun TV Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian ya Dan akhirnya Saya Thor Andromeda Dan Andriko Alams ya Mau pamitan dulu Dan akhir kata Jalanan Kamu baru saja Berhasil secara liar Memburuku Jalanan